Intro Saya lagi mau ngomong soal free sex atau sex bebas Apa sih artinya free sex atau sex bebas itu? Nah ini kalau ditanya orang per orang, kelompok per kelompok, ahli per ahli Definisi mereka mungkin bisa beragam ya Karena orang bisa mengartikan dengan sudut pandangnya masing-masing kan seperti itu Jadi ada yang mengatakan free sex itu adalah hubungan sex sebelum nikah Kemudian juga ada yang mengatakan hubungan sex dengan berganti-ganti pasangan Ada juga yang mengatakan hubungan sex tapi tidak mau bertanggung jawab Tidak dilandasi dengan tanggung jawab Dan masih banyak lagi ya, saya coba kemarin lihat di internet itu banyak sekali definisi Tentang free sex dari banyak ahli, dari banyak orang yang cukup kompeten Dan bicara mengenai free sex ini bicara yang masalah yang bukan baru Bukan problem baru ini, problem lama, masalah lama Jadi bukan terjadi di zaman sekarang saja atau di zaman kita saja Tapi di zaman orang tua kita, nenek moyang kita bahkan free sex ini atau sex bebas ini sudah ada Bedanya mungkin karena zaman sekarang itu lebih terbuka Zaman sekarang informasi juga lebih bebas kita dapatkan Sehingga berita-berita soal free sex itu lebih masif, lebih sering Kita dengar, kita dapat, kita lihat, bahkan kita saksikan Dan karena keseringan tadi makanya lambat laun kita anggap itu menjadi hal yang biasa Hal yang sudah lumrah Tapi kalau dulu kan tidak Apalagi dalam konteks Indonesia itu pasti tabu dulu Itu pasti aib lah dulu Itu pasti sesuatu yang dibanggakan Nah, di dunia barat free sex itu lazim Di dunia barat orang Kristen katanya ke gereja hari Minggu katanya Tapi ke gereja dengan pasangan bukan istri, bukan suaminya Dan itu dianggap hal yang biasa Karena memang pola pikir barat, pola pikir yang liberal, yang terbuka Yang lebih bisa menerima apa saja, open mind Jadi akhirnya free sex dianggap hal yang biasa, hal yang lazim Nah, di Indonesia di zaman modern ini Meskipun sudah banyak kita lihat Tapi masih dianggap sebuah masalah sosial Sehingga jarang orang berani terbuka Bahwa mereka melakukan free sex atau seks bebas Kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada siapapun juga Dia melakukan tapi hanya untuk konsumsi dirinya sendiri Dia tidak mau mempublish hal itu Jarang sekali ya Karena masih dianggap tadi masalah sosial Dan tentu perkembangan budaya sangat mempengaruhi Budaya yang mulai mengkikis Budaya ketimuran di negeri kita yang mulai terkikis Budaya barat yang terbuka Pemikiran barat yang terbuka Filosofat barat yang terbuka Yang mulai masuk ke Indonesia ini Membuat akhirnya tentu lambat laun saya yakin Masalah free sex yang dianggap hari ini masih menjadi masalah sosial Kedepan sudah tidak lagi menjadi masalah sosial Karena budaya pasti akan mempengaruhi Jadi apa namanya Di Indonesia Meskipun dianggap masalah sosial Tapi kalau mau jujur Masalah ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita Saya tahu ya Ada sebuah keluarga Yang akhirnya ketika saya kecil Saya dengar bercerai Karena salah satu suami istri ini Itu akhirnya ketahuan punya pasangan lain Di luar pasangan nikahnya Dan yang saya dengar bahkan Bukan si suami tapi si istri Yang punya lelaki lain Dan bukan cuma satu tapi beberapa Itu sempat mengguncang daerah sekitar saya saat itu Tapi itu sudah saya dengar ketika saya SMP SMP atau SMA Saya lupa Dan pasti banyak juga Cuma ditutupi tadi Masih tabu tadi Jadi orang masih menutupi Jadi kalau tidak kebongkar Kalau tidak ada ribut besar Karena tempat tinggal kami Dulu kan cuma Ada pager Ada halaman kecil Tapi bukan seperti di kampung gitu Jadi kalau ribut kecil itu bukan cuma kiri kanan yang dengar Tapi satu gang itu pasti dengar gitu ya Itu akan jadi masalah saat itu ya Cuma Kita masih menutupinya lah ya Mungkin karena rasa malu dan lain sebagainya Sehingga Kebiasaan atau Pemikiran kita yang menganggap free sex itu biasa Masih kita tutupi Dan kita tidak bicarakan dengan terbuka Kepada sembarangan orang atau semua orang Lucunya jadi kita malu perbuatan kita diketahui Tapi kita terus melakukannya Orang Indonesia ini malu Kalau kehidupan free sexnya diketahui Tapi terus melakukannya Ya munafik lah Kayak orang farisi Makanya satu sisi sodara Kalau kita Kebetulan karena saya punya channel youtube Jadi saya sering mengamati Apa namanya channel youtube di luar ya Selain yang Kristen Dan yang sekuler juga Ada beberapa anak kuda sekarang ini yang Bercerita tentang kehidupan seksnya Secara terbuka gitu ya Satu sisi saya melihat mereka ini jujur ya Mereka gak munafik gitu ya Yaudah kalau mereka memang mau free sex Ya mereka melakukan hal free sex itu Ya mereka ngomong aja gitu ya Emang ini gue mau apa gitu kata mereka gitu ya Eh gue begini mau apa gitu ya Seolah mereka yang ngelakuin Apa namanya sesuatu yang Mereka tahu benar Apa namanya Resiko-resikonya Dan mereka siap bertanggung jawab Dengan pilihan hidup mereka seperti itu Tapi justru di sisi lain Saya takut gitu ya Apa namanya Kalau saya yang mendengar dan melihatnya Mungkin sudah cukup dewasa Sudah cukup punya umur Bisa menimbang-nimbang Cuma kalau cerita seperti ini Atau channel youtube seperti ini Yang nonton anak-anak muda Yang masih di bawah umur Masih remajaan Itu saya mikir nanti ya Yang mereka tangkap itu apa Kejujurannya kah gitu ya Kalau kejujurannya saya akui mereka jujur Lebih jauh jujur daripada Banyak orang di luar sana Yang kayaknya harmonis dengan pasangannya Tapi punya selingkuhan gitu kan ya Menutup-nutupi Mereka jujur Terbuka di youtube Ada channelnya Mereka ngomongin bukan laki-laki perempuan Mereka ngomongin aja Bebas begitu Tapi apakah Apa namanya Sharing seperti itu Di channel youtube Yang bisa diakses semua orang Itu baik gitu ya Atau itu bijaksana gitu ya Apakah nanti Tidak menjadi masalah Di kemudian hari Ya saya gak tahu kan Apakah anak-anak muda Yang jujur tadi Kedepannya nanti menikah Apa tidak Kalau menikah Resiko punya anak itu Hal yang Apa namanya Yang pasti gitu ya Menikah punya anak itu pasti gitu kan Bisa jadi Kalau gak ditahan-tahan gitu ya Kalau kendak Tuhan apalagi ya Nah anak-anak mereka Nanti tumbuh ya Udah remaja Begitu kan Mengakses youtube Di zaman yang dulu Ketemu channel ibunya Ibunya cerita begini Itu gimana ya Dan juga Yang lebih cepat lagi ya Ketika video mereka Ditonton oleh Anak-anak yang Belum dewasa Cara pikirnya Mereka pikir Yang penting kita jujur Yaudah kita free sex aja Free sex gak kenapa-kenapa kok Itu kita lihat Gak apa-apa Mereka gak sakit Mereka gak kena AIDS Mereka gak kena HIV Mereka gak kena sakit penyakit kelamin Mereka santai-santai aja Asal dilakukan dengan aman Pasti aman kok Nah Itu kan jadi masalah Saudara ya Nah Jadi bicara free sex Menurut ukuran Apapun Ya Definisinya apalagi Itu gak bisa nyambung kita Ya Karena setiap orang punya Ukurannya masing-masing Jadi saya selalu mengatakan Bahwa kalau saya ngomong di program ini One way ini Maka ukuran saya adalah Alkitab Saya ngomong dimanapun Karena saya sudah memilih Jadi pelayan Tuhan Maka pikiran saya Meski mungkin dipengaruhi oleh Pandangan di luar Alkitab Tapi Pandangan saya Pikiran saya Dilandasi oleh dasar utama Adalah Alkitab Ya Meskipun ada Ya Tambahan-tambahan lah Dari pemahaman saya Ketika membaca buku Melihat literatur Dan apapun di luar Alkitab Tapi dasar utamanya Alkitab Banyak orang soalnya Mengatakan free sex ini Ranah pribadi Ya Kalau udah ranah pribadi Akhirnya susah Ya Saya pernah kenal Sebuah keluarga Yang laki-lakinya ini Merasa istrinya selingkuh Tapi istrinya ini Mungkin entah karena malu Atau karena merasa diri ranah pribadi Ya Dia tidak mau counseling Ya Akhirnya keluarga ini Ngebulet aja ya Tidak ada solusi jalan keluarnya Ya Karena ada yang berkata Free sex ranah pribadi Sehingga akhirnya Merasa Saya kok yang melakukannya Saya bertanggung jawab lah Udah gak usah Ikut campur lah Pihak ketiga Jadi apalagi banyak orang Yang berkata bahwa Masalah free sex ini Ranah pribadi Yang tidak boleh disentuh oleh orang Dimana Gak mau melibatkan orang ketiga Dalam hal ini Mungkin psikolog Siater Atau juga mungkin hamba Tuhan Atau ulama Gitu ya Jadi akhirnya masalah gak selesai Masalah keluarga gak selesai Ya Merasa diri Ini kan tanggung jawab saya Ini kan hidup saya Dan lain sebagainya Akhirnya ya Udah begitu Ya Ngebulet aja gitu ya Nah Makanya saya selalu berkata Ukuran kita harus sama dulu Kalau berpikir Itu makanya Saya gak suka berdebat gitu ya Berdebat kusir gitu ya Atau juga beradu pendapat gitu ya Sebab saya selalu berkata Ukurannya apa dulu nih Kalau ukurannya sama Misalnya Alkitabnya sama ya Oke Kita mau sharing gitu ya Tapi kalau ukurannya sudah berbeda Ya Ada orang pakai doktrin tertentu Kuat dengan doktrin tertentu Terus diadu dengan saya Yang mungkin doktrinnya seperti ini Diadu ya gak ketemu Tapi kalau Sama-sama mau terbuka Ya pokoknya ukuran kita Alkitab gitu ya Nah Mungkin kita bisa bicara Nah apalagi kalau Dialog lintas agama Aduh Itu jelas-jelas Nales lah Saya ikuti gitu ya Karena ukurannya berbeda Saya pakai Alkitab Mereka pakai Al-Quran Kripitaka Weda dan lain sebagainya Ya saya menghargai saja lah Pandangan mereka Ya Karena itu agama mereka Pilihan mereka Saya menghormati ya Menghargai Ya udah gak usah diadu gitu Kalau diadu ya gak ada yang benar loh Orang sama-sama menganggap Kitab suci nya yang paling benar Gitu kan ya saudara ya Nah Kalau ukurannya Alkitab Apa kata Alkitab Soal free sex ini Yang pertama tentu Keluaran 20 ayat 14 ya Salah satu dari Sepuluh perintah Tuhan Jelas banget itu Jangan Berjinah Ya Ini hukum moral Yang Tuhan berikan Dalam sepuluh perintah Tuhan Berlaku Sekarang Waktu itu diturunkan Sekarang dan Selamanya Sepuluh perintah Tuhan itu Itu hukum moral Sebagai orang percaya Harus mengikuti aturan itu Itu loh dasarnya Hukum dasarnya Dan di dalam Taurat Tuhan Dijelaskan tuh Melanggar Perintah Tuhan Dengan Berjinah Itu hukumannya Mati Imamat 20 ayat 10 Saya baca ya Imamat 20 ayat 10 Mengatakan Bila seorang laki-laki Berjinah Dengan istri orang lain Yakni berjinah Dengan istri Sesamanya manusia Pastilah Keduanya Dihukum mati Baik laki-laki Maupun perempuan Yang berjinah itu Ya Ditajamkan lagi Di ulangan 22 Ayat 22 Ulangan 22 Ayat 22 Berkata demikian Apabila seorang Kedapatan tidur Dengan seorang Perempuan yang Bersuami Maka haruslah Keduanya Dibunuh Mati Laki-laki Yang telah tidur Dengan perempuan itu Dan perempuan itu juga Demikianlah Harus kehapuskan Yang jahat itu Dari antara Orang Israel Jadi Kelihatan banget Tegas Jelas Telanjang banget Itu ya Apa namanya Resiko dari orang Yang berjinah Kalau ukurannya adalah Alkitab dalam hal ini Taurat Tuhan Yang tidak setia itu Tentu si perempuan Dalam ayat tadi Ya Karena perempuan itu Sudah bersuami Tapi Hukuman Yakni dihukumati Dibinasakan itu Juga Diberlakukan Pada si laki-laki Si laki-laki Atau si pria ini Tidak dikatakan Di Imamat 20 Ad 10 Dan juga ulangan 22 Ad 22 Jadi statusnya apa Bisa jadi Si laki-laki ini Sudah punya keluarga Istri dalam hal ini Tapi karena tidak disebutkan Bisa jadi laki-laki ini Ya masih single Masih perjaka Gitu ya Tapi karena dia Tidur Atau berjinah Dengan perempuan Yang dia suka Tapi perempuan itu Sudah punya suami Maka si perempuan Yang bersuami ini Yang berjinah Dihukumati Juga si laki-laki Yang mungkin Perjaka ini Juga dihukumati Jadi jinah Bisa dilakukan Oleh orang yang Sudah berpasangan Atau juga Masih single Apapun status mereka Berdua Kita katakan tadi Mereka dihukumati Jadi jinah Dalam konteks 10 perintah Tuhan Bukan semata Ketidaksetiaan Terhadap pasangan Nikah Atau pasangan hidup Jadi Bukan semata itu Ya Tapi berhubungan Badan Tidur Dengan Siapa saja Entah itu Pasangan Lawan jenis Di luar pasangan hidupnya Atau ketika Dia masih single Tapi berhubungan Badan dengan Orang lain Yang single juga Jadi Hukum perjinahan Dalam konteks Perjanjian lama Tidak dibatasi Harus Hanya bisa dilakukan Oleh orang yang sudah Berkeluarga Jadi kalau single Itu bukan berjinah Tidak begitu Baik yang single Maupun yang sudah Bersuami Atau membangun Keluarga Itu bisa Jatuh dalam Bosa perjinahan Dan hukumannya Mati Apapun status mereka Kalau kita lihat Konteks perjanjian baru Bahkan lebih berat lagi Definisi perjanjian baru Soal jinah Kan lebih dalam Lebih berat lagi Saya pernah kotbah Di dalam kotbah Hari Minggu Soal Yesus dan hukum Taurat Dalam Matthew 5 E27-22 Berkata demikian Ini Tuhan Yesus yang ngomong Kamu telah mendengar firman Jangan berjinah Tapi aku Kata Tuhan Yesus Berkata kepadamu Setiap orang yang memandang Perempuan Serta menginginkannya Sudah berjinah Dengan dia Di dalam hatinya Apa artinya? Artinya Kalau saya membaca Hukumannya sama Namun tindakannya beda Tindakan yang dilakukan Tidak berhubungan badan Cuma melihat Dan mengingini Perempuan Lain Dan itu dikatakan Tuhan Sudah berjinah Dalam hatinya Cuma melihat Dan mengingini Sudah berjinah Jadi tuntutan perjanjian baru Lebih ketat Dan berat Daripada perjanjian lama Jadi free sex Dalam ukuran Alkitab Masuk dalam ranah Jinah ini Jadi apapun Pemahaman orang Soal definisi free sex Siap orang Tadi saya bilang Bisa mendefinisikan Memaknai free sex Itu beda-beda Dimaknai Apapun itu Tapi kalau ukurannya Alkitab Menurut yang dibahas Alkitab Di atas tadi Oleh saya Itu masuk kategori Jinah Dan menurut Hukum PL Di hukum mati Ya Di perjanjian baru Tidak di hukum mati Tapi itu masuk hukuman Yang berat Dosa berat itu Ya Yang patut ditekankan disini Bahwa sex dalam Alkitab Itu sebenarnya kudus Jadi ngomongin sex Atau berbuat Melakukan hal Yang berhubungan dengan Seksual Itu kudus Bisa kudus Saudara Ya Tentu kalau dilakukan Dengan pasangan nikah Atau pasangan Yang sudah dipersatukan Dengan Tuhan Dalam perkawinan Begitu kudusnya Itu Sex itu Saudara Sampai saya pernah ketemu Ayat yang Menggelitik saya Saudara Jadi Apa namanya Ada cerita Ada firman Tuhan Dalam ulangan 25 Ayat 11 Sampai 12 Begitu kudusnya Sex itu Sampai-sampai Kalau ada Seorang perempuan Contohnya Perempuan ya Dalam hal ini Itu Menyentuh Kelamin lawan jenis Yang bukan pasangan nikahnya Maka hukumannya Tangan si perempuan ini Harus dipotong Itu begitu kudusnya Dan yang menarik Ulangan 25 Ayat 11 Sampai 12 Itu konteksnya Bukan sedang berjinah Jadi ayatnya begini Berkata ya Apabila dua orang Berkelahi Ada laki-laki Dua orang Berkelahi Dan istri Seorang Dari yang berkelahi Itu datang mendekat Untuk menolong suaminya Dari tangan orang Yang memukulnya Jadi Ada dua laki-laki Lagi Merantem Tiba-tiba Perempuan Salah satu istri Dari laki-laki yang berantem Itu melihat Bahwa suaminya ini Dipukuli Kemudian apa yang dilakukan Dan dikatakan Alkitab ini Dan perempuan itu Mengulurkan tangannya Dan menangkap Kemaluan Orang itu Atau laki-laki lain Yang sedang Memukuli suaminya itu Maka haruslah Kau potong tangan perempuan itu Jangan engkau Merasa sayang Kepadanya Jadi Situasinya kan Bukan lagi perjinahan ini Si perempuan mungkin Karena gak tegal Lihat suaminya dipukuli Oleh laki-laki lain Maka dia Mau bantu suaminya Entah sengaja Atau tidak sengaja Itu bisa Dua-duanya terjadi Tapi yang Karena dia mungkin Ngerasa dia lemah Atau dia Perempuan gitu ya Yang dia kerjakan Supaya laki-laki yang Mukuli suaminya itu Bisa diem Dan kesakitan Dia ambil tangannya Dia pegang itu Alat kelamin laki-laki itu Itu kata Tuhan Tangan perempuan ini Meskipun niatnya Nolong suaminya Supaya suaminya gak dipukuli lagi Itu harus dipotong Itu yang saya katakan Seks begitu kudusnya Jangankan seks Alat seksual Alat kelamin Itu begitu kudusnya Jadi Kalau menyentuh alat kelamin Lawan jenis saja Sengaja atau tidak sengaja Itu Bukan karena Nafsu seksual Harus dipotong Hukumannya dipotong Pengannya Apalagi Apalagi Kalau itu dilakukan Dengan sengaja Yang dilakukan dengan Konteks perjinahan Nangkep ya Jadi Free sex bagi saya Jelas Dosa Mau dikatakan Di barat Enggak pak Ada gereja Yang akan Kenapa-kenapa tuh Enggak ngomongin soal itu Karena itu Sudah dianggap lazim Gereja Bisa saja Berkata demikian Karena saya bilang kan Banyak gereja Tapi ukuran kebenaran Itu bukan gereja Bukan doktrin gereja Ukuran kebenaran Itu alkitab Jadi apa kata alkitab Sebab gereja Dan hukum gereja Dan doktrin gereja Bisa dibuat Yang buat siapa Bukan Tuhan Manusia Tapi alkitab ini Yang buat Tuhan Firman Tuhan Jadi Lebih tinggi dong Daripada hukum gereja Daripada doktrin gereja Dan lain sebagainya Jadi hubungan seks Yang dilakukan di luar Pernikahan kudus Adalah dosa Bagi saya Entah dilakukan yang masih single Orang yang masih jomblo Apalagi kalau sudah berkeluarga Alias punya pasangan nikah Itu semua Dosa Kalau berhubungan seks Dengan pajar sendiri saja dosa Apalagi Jika Free sex itu Artinya Bergonta Ganti pasangan seksual Tentu Dosa Lebih besar lagi Ya gitu aja Jangan salah melangkah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax